Baik kawan, jadi begini, kalau kita melihat beberapa kali ya status atau penyampaian Pak Anies kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pak Anies kurang berkenan dengan IKN ya kurang berkenan dengan IKN, artinya tidak ada tanda-tanda untuk melanjutkan IKN padahal dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, itu akan betul-betul terjadi pemerataan akan terjadi pemerataan, kenapa? dimana ada ibu kota negara, disitu akan berkumpul manusia yang bergaji nah jika di Kalimantan Timur ini berkembang, maka wilayah lain ikut berkembang kenapa? dekat dengan ibu kota kita kasih contoh, ibu kota negara ada di Jakarta maka otomatis itu yang namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berkembang berkembang, kenapa? ini ibu kota negara tempat pusat jadi kalau Kalimantan Timur itu jadi ibu kota negara otomatis Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan bahkan Sulawesi Selatan dekat ke sana, itu kan ikut merasakan karena kunci kawan, dimana banyak orang berkumpul dan bergaji disitu ekonomi berputar, itu yang pertama yang kedua, pengusaha-pengusaha yang banyak duitnya otomatis dia akan berdomisili di ibu kota negara seperti di Jakarta, kita lihat Jakarta ini tidak punya sumber daya alam, tidak ada tapi kenapa maju? karena semua pengusaha orang-orang berduit datang ke Jakarta nah ini Kalimantan punya sumber daya alam ditambah lagi banyak pengusaha datang ke sana Kalimantan Timur akan lebih, jauh lebih cepat berkembangnya daripada Jakarta di masa itu jadi saya meminta kepada saudaraku yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur kita harus melanjutkan IKN kawan dan Pak Prabowo berkomite melanjutkan itu sehingga pembangunan, pemerataan ekonomi di wilayah Tengah Indonesia sampai Timur dapat dirasakan jangan hanya di Jakarta bagaimana menurut sahabatku? bagikan videonya kawan